Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asyad Saibur Rahmat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan ini menyampaikan, Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis mulai tanggal 10 Januari 2022 bisa melaksanakan pembelajaran tetap muka terbatas. Berdasarkan Imendagri nomor 1 tahun 2022, Kabupaten Ciamis masuk ke level 1. Kemudian berdasarkan hasil survei Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, selama 3 minggu berturut-turut, Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis, tentunya di sekolah-sekolah tidak ditemukan adanya kasus tentang anak-anak yang terpapak COVID atau pendidik dan tenaga kependidikannya aman, Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan SKB 4 Menteri, untuk daerah yang sudah vaksinasi lansianya di atas 50% serta pendidik dan tenaga kependidikannya di atas 80% dapat melaksanakan pembelajaran tetap muka 100% siswanya dan 6 jam pelajaran setiap harinya. Nah, Alhamdulillah di Kabupaten Ciamis ketercapaian itu telah terlampaui, maka di Kabupaten Ciamis dilaksanakan tetap muka terbatas dengan 100% siswa masuk sekolah dan 6 jam pelajaran setiap hari. Dengan masuknya level 1 di Kabupaten Ciamis, tidak berarti bahwa kita lebih longgar dalam bersikap dan berperilaku. Tentunya kita tetap harus waspada karena virus pandemi ini belum tuntas sama sekali. Walaupun di Kabupaten Ciamis sudah jero yang terpapak COVID-19 selama 3 bulan selama ini. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi guru yang belum divaksin karena tertunda atau karena hal-hal lain, maka mohon segera dapat melaksanakan vaksinasi. Kemudian, kepada anak-anakku sekalian, peserta didik, baik jenjang SD maupun SMP, apabila kamu sehat dan diberikan izin oleh orang tua, maka segera kamu divaksin bagi yang belum. Dan terima kasih untuk anak-anakku yang sudah dipaksin, mudah-mudahan kelaselian sehat selalu. Terakhir, mari kita bersama-sama waspada terhadap pandemi COVID ini. Tidak berarti dengan level 1 kita lengah, tetap kita waspada. Jangan lupa gunakan trokes, terutama masker kita jangan sampai lepas. Hati-hati anakku, tidak hanya di sekolah, di perjalanan, di rumah pun kita tetap menggunakan masker. Dan yang terpenting, kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian, merahmati dan memberkati kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua sehat selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.